Hai Sobat Tristar, jumpa lagi dengan kami di Tristar Masineri Surabaya. Kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara pengoperasian las injak. Nah, mesin las injak ini digunakan untuk produk-produk yang dikemas pada packaging isi ulang, seperti ini. Baik, untuk cara kerjanya kita lihat sebagai berikut. Untuk cara kerja dari las injak ini, yang pertama-tama kita nyalakan dulu on-off-nya. Kita nyalakan, kemudian kita atur sungguhnya, kita sesuaikan dengan jenis dan ketebalan dari plastik packaging. Kemudian, alat siap untuk digunakan. Jadi, pertama-tama kita masukkan dulu plastiknya. Setelah kita masukkan plastiknya, kemudian kita injak. Dan setelah lampu indikatornya berubah menyala, itu kita lepas. Nah, hasilnya seperti itu. Untuk hasil las injak ini, kurang lebih 1 mili. Demikian tadi cara kerja mesin las injak. Apabila Sobat Tristar Masineri mengendaki mesin-mesin tertutut untuk usaha, maka Sobat Tristar bisa menghubungi di alamat berikut di bawah ini.